Sule sempat membeberkan fakta kondisi kesehatan Rizky Febian di tengah viralnya isu operasi plastik bersama Mahalini. Sementara itu, Mahalini Raharja dan suaminya, Rizky Febian kini menjadi sorotan seiring diisukan telah melakukan operasi plastik di Korea Selatan. Seperti diketahui bahwa baru-baru ini, foto Mahalini dan Rizky Febian beredar di beragam platform media sosial yang memperlihatkan penampilan baru keduanya. Tak sedikit netizen yang mengaku pangling dengan pempilan pasangan penyanyi tersebut, pasalnya bentuk pipi, hidung, dan mata keduanya terlihat sangat berbeda. Ada beberapa netizen juga yang mengatakan bahwa Mahalini dan Rizky Febian telah melakukan tindakan operasi plastik lantaran berkenaan dengan kondisi kesehatannya. Namun, pernyataan tersebut menjadi kontroversi dan hingga kini viral di media sosial. Tidak hanya itu, Rizky Febian dan Mahalini akhirnya muncul di televisi setelah diisukan kompak melakukan operasi plastik hidung di Korea Selatan. Namun ekspresi Mahalini jadi sorotan netizen karena tampak murung dan tak seceria seperti biasanya. Setelah operasi plastik hidung, wajah Mahalini juga disebut berubah dan hampir tak dikenali. Bentuk pipinya menjadi lebih tirus, hidungnya lancip, serta bentuk matanya pun ikut berubah. Sule komedian sekaligus ayahanda Rizky Febian sempat membenarkan bahwa sang anak melakukan operasi plastik di Korea Selatan, bukan tanpa alasan. Sule mengatakan bahwa anak sulungnya tersebut memiliki sinus. Hal yang sama juga sempat dijelaskan oleh netizen soal kondisi Mahalini yang memiliki sinus, sama seperti suaminya. Tak sedikit netizen yang beranggapan bahwa, sebagai penyanyi Mahalini dan Rizky Febian tidak mungkin membiarkan sinus tersebut karena bisa memengaruhi kualitas suara. Namun, tak sedikit juga netizen yang merasa Mahalini dan Rizky Febian tidak seharusnya melakukan operasi plastik meskipun memiliki sinus. Terima kasih telah menonton!